Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial Microsoft Project di part 23 ini kita akan membahas mengenai cara membuat model PDM atau Presidence Mediagram Method di Microsoft Project apa itu PDM? yaitu kita lihat teman-teman disini untuk menampilkan model seperti ini ini adalah model diagram PDM yang biasa kita lihat kalau kita sudah mempelajari tentang mengenai network diagram di manajemen konstruksi oke bagaimana cara menampilkan seperti ini di Microsoft Project kita langsung saja tapi sebelumnya apabila teman-teman belum memiliki file RAB untuk tutorial Microsoft Project ini teman-teman bisa tulis email teman-teman di kolom komentar tapi saya minta nulisnya tanpa gmail ya cukup nama aja tanpa gmail karena beberapa kali ini banyak teman-teman lain tuh yang meminta RAB menuliskan email di kolom komentar mereka bilang dihapus atau terhapus nah kemungkinan mereka nulisnya adalah secara lengkap dari sampai at gmail.com nah nanti saya minta teman-teman yang meminta file RAB nya tulis email saja tanpa gmail ya tanpa tulisan tulisan at gmail seperti ini oke kita langsung saja bagaimana cara membuat model PDM di Microsoft Project oke silahkan ditonton oke silahkan buka file Microsoft Project teman-teman pada file Microsoft Project ini mohon maaf ini tidak saya bagikan untuk kali ini ya jadi teman-teman pakai hasil teman-teman saja yang sudah mempelajari Microsoft Project dari part 1 part 2 dan seterusnya silahkan pakai file tersebut saja karena RAB tidak sama silahkan teman-teman pakai itu nah disini langsung saja kita menuju ke menu tas kemudian bagian kiri ini pilih gancat nah disini teman-teman bisa lihat network diagram ya silahkan teman-teman klik kemudian tampilan akan seperti ini ini adalah tampilan network diagram oke kita coba zoom out nah tampilan network diagram pada Microsoft Project secara default akan seperti ini lalu bagaimana cara menampilkan seperti tadi teman-teman bisa langsung saja pada ambil salah satu sini klik kanan kemudian format box nah disini kita bisa membuat template-nya dari data template ini kita pilih more templates kemudian kita ambil copy saja jangan new saya menganjurkan untuk copy saja agar tidak tidak lama ya tidak lama dalam mengedit-editnya pilih copy kemudian template ini kita kasih nama misal namanya pdm nah disini teman-teman bisa lihat untuk id ini ini adalah id dari item yang kita sorot tadi ya nah disini item modifikasi table ini kita teman-teman bisa pilih cell layout kemudian kita buat 3 kemudian kolomnya 1 2 3 oh 3 oke kita klik ok maka tampilan akan seperti ini teman-teman bisa lihat disini kenapa kalau pada preview ini hanya terlihat 2 kolom 3 baris karena pada kolom ketiga ini belum kita isi jadi pada contoh tadi kita akan buat disini kita pilih name name ini ada nama item pekerjaannya kemudian pada bawah ini yang disini kita buat early start atau is nah kita bisa edit disini kan tulisannya early start tanggal kita buat lebih ringkas saja menjadi is nah teman-teman jangan lupa show label insel ini teman-teman centang kemudian line ini line ini adalah ininya apa tebal barisnya ini 2 lines akan lebih lebih tebal kan teman-teman 3 lines lebih tebal lagi kita memilih satu line saja untuk date normal date formatnya ini kita buat lebih simple menjadi seperti ini oke kalau di Microsoft Project ini kita tidak bisa menampilkan angka misalnya angka itu kalau yang di contoh pdm tadi ada 1 2 dan sebagainya kalau di Microsoft langsung ke tanggal sehingga kita bisa langsung lihat oh early start di item ini pada tanggal sekian finishnya early finishnya pada tanggal sekian seperti itu nah disini kita lanjutkan lagi kemudian untuk yang finishnya bagian baris ini kita buat early finish atau IF sama date formatnya kita buat lebih simple seperti ini kita bisa langsung lihat di preview nya ya hasilnya seperti apa kemudian pada ID ini kita buat durasi saja kita durasi oke durasi ini bisa teman-teman ganti berbahasa Indonesia durasi atau durasi sama saja kita pakai durasi saja kemudian yang baris bawahnya kita tulis total slack nah total slack ini adalah kalau teman-teman belajar manajemen konstruksi itu namanya float kalau 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 namanya slack float float ini adalah kita bisa menandakan kalau total slacknya 0 bernilai 0 maka item itu adalah item kritis jadi jadi teman-teman bisa lihat langsung nanti kemudian pada baris ini kita pilih let's start atau mulai yang paling akhir sama kita klik show label in cell kemudian kita edit menjadi ls lalu yang sini let finish oke kita edit lagi lf ini kita buat lebih simple oke akan tampilan item seperti ini ini kita rapihkan lagi agar semuanya ke tengah teman-teman bisa drag ini kemudian alignment ini kita buat center seperti ini nah untuk bagian 6 ini nanti kan ada item-item yang namanya panjang kita buat 2 lens atau 3 lens yang agak tinggi gak apa-apa atau semua lah semua kita buat 2 lens oke tampilan akan seperti ini ini teman-teman bisa lihat disini kalau sudah kita klik oke lalu ini kita close kita oke aja loh kok ini kok belum ganti kita ganti nah kita ganti secara manual caranya klik kanan format book kemudian pada data template ini kita klik kita cari yang pdm yang kita buat seperti tadi pdm nah kita oke nah disini nah disini yang ganti yang ganti hanya satu ya teman-teman oleh karena itu kita tetap buat satu-satu bisa kita block seperti ini klik kanan format book kemudian tempat kita ganti pdm klik ok nah dia akan secara otomatis mengganti ya cuma bisa kok di seleksi barang-barang seperti ini klik kanan format book ganti yang pdm nah oke tadi kan saya pernah menjelaskan sedikit menyinggung mengenai total select yang total select nya 0 sama dengan item itu kritis seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat ini ada dua warna yang berbeda ya ada yang warnanya biru tabelnya ini dan warnanya merah merah yang di block seperti ini kenapa ini merah lihat total select total select disini adalah bernilai 0 sehingga item tersebut kritis karena apa dia tidak punya nilai delay nilai pekerjaan coba ini ada IS dan LS dia mempunyai tanggal yang sama sehingga popilot item ini terlambat ya sudah akan mempengaruhi durasi proyek keseluruhan tapi coba lihat teman-teman yang bagian ini yang warna biru ini tabel biru dia mempunyai total select 12 hari jadi pada 12 hari ini dia mempunyai delay dimana delay ini untuk pada pekerjaan timbunan ini mempunyai boleh penyelesaian timbunan biasa ini paling akhir 20 Oktober walaupun pada early finishnya 6 Oktober dia jadi dia punya kurang lebih ada sisa sekitar 14 hari atau ya total selectnya 12 hari begitulah teman-teman cara membuat atau menampilkan diagram PDM di Microsoft Project gimana sudah paham kita kembali lagi ke Gancat Oke udah oke semua oke kita akhiri total real Microsoft Project pada part kali ini apabila teman-teman masih kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar apa yang ditanyakan atau teman-teman mau request tutorial yang lain bisa langsung saja untuk teman-teman ingin mendapatkan video-video seperti ini yang saya tunjukin seperti ini video-video tutorial Microsoft Project pada studi kasus tertentu teman-teman join membership aja murah kok member seperti ini teman-teman bisa lihat disitu ada banyak sekali video-video pembelajaran Microsoft Project untuk studi-studi kasus tertentu baik kita berjumpa lagi di tutorial Microsoft Project selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati